Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan kami channelnya Sarawah Bande Bagaimana kabarnya teman-teman Semoga sehat-sehat selalu Amin Kali ini kami akan memberikan sebuah informasi Terkait guru honorer gagal PG Kedua dan negeri minimal 3 tahun Semuanya diangkat P3K tanpa tes Untuk informasi lebih lanjut Marilah kita sama-sama mendengarnya Dirilis dari jpnn.com Jakarta guru honorer yang tidak lulus passing grade Dalam seleksi pegawai pemerintah Dengan perjanjian kerja P3K 2021 bisa bernapas lega Mereka akan diangkat menjadi P3K tanpa tes lagi Seperti 193.954 guru lulus PG P3K 2021 Tidak hanya itu honorer Kedua dan guru honorer negeri Dengan masa pengabdian minimal 3 tahun Terdaftar di Dapodik Yang belum ikut seleksi P3K 2021 Juga akan diangkat tanpa tes Menurut wakil ketua guru lulus passing grade Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja GLP GP3K Hasna hal tersebut telah ditegaskan Pemerintah dalam rakor teknis Fanselnas bersama pemda pekan lalu Saking senangnya Pak Kadis D. Kota Palembang Ahmad Zulianto memberikan kabar mengebirakan Di saat itu beliau masih di Jakarta Kata Hasna kepada jpnn.com minggu Tanggal 10 bulan 7 2022 Dia menyebutkan keseriusan Pemkop Kapalembang Ditunjukkan dengan mengolak Kasihkan anggaran untuk 3500 guru Prioritas 1, 2, dan 3 Dalam pengangkatan P3K 2022 Penambahan jumlah kota tersebut Berkat koordinasi forum dengan Pemkop Palembang GLPG P3K Kota Palembang Mengajukan permohonan agar ada penambahan kota Dari sebelumnya hanya 620 Kami sangat bersyukur dan berterima kasih Kepada Kepala Dinas Pendidikan Kadis Dik Pak Ahmad Zulianto yang dalam rekornas Berhasil memperjuangkan tambahan Kota P3K tahun 2022 Untuk guru kata Hasna Dia menjabarkan dari informasi Kadis Dik Ahmad Zulianto Kota 3500 itu terdiri dari prioritas 1 Sebanyak 1196 orang Sisanya untuk guru honorer K2 yang masuk prioritas 2 Lalu pegawai non ASN di sekolah negeri Yang mengabdi minimal 3 tahun Serta terdaftar dapodik menjadi prioritas 3 Jadi setelah prioritas 1 Jadi setelah prioritas 1 yaitu Guru lulus passing grade Dari honorer K2 Guru honorer Negeri Lulusan pendidikan profesi guru P3 PPG dan guru swasta Terangkut baru lanjut Prioritas 2 dan 3 terangnya Nah prioritas 2 dan 3 itu kata Hasna Seleksinya hanya observasi tidak dites kembali Observasi ini dilakukan pemerintah daerah Sebaliknya untuk guru lulus passing grade Tidak ada tes dan langsung penempatan Jika kemudian masih ada sisa informasi Itu diberikan kepada guru prioritas 2 dan 3 Lebih lanjut dikatakan sesuai Lebih lanjut dikatakan Sesuai informasi dari kadisdik dan pejabat kementerian pendidikan kebudayaan riset Dan teknologi Kemendik Buristek Pengangkatan guru prioritas 1 Sebanyak 195.954 serentak dilaksanakan pada Juli dan Agustus Kemudian September dan Desember Perekrutan untuk yang prioritas Dan pelamar umum terdiri dari honorer yang menggabdi di bawah 3 tahun lulusan PPG Intinya dari kota 3.500 itu jatah bagi guru lulus passing grade sebanyak 1.196 Sisanya 2.304 untuk kota prioritas 2 dan 3 ucapnya Menurut asna kebijakan itu diambil pemkop Palembang lewat disedik Dalam rangka menghadapi penghapusan honorer pada 28 November 2023 Dia berharap apa yang sudah dilakukan pemkop Palembang bisa diikuti pemda lainnya Ini untuk menyelamatkan honorer dari PHK besar-besaran Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan Semoga ini bermanfaat bagi kita semua Sekian dan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih